Bawaslu Kabupaten Sorong sosialisasi kepada ASN dan TNI Polri tentang netralitas jelang Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Sorong menggelar sosialisasi tentang netralitas jelang Pilkada 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sorong Nahesen Parsin mengatakan, sosialisasi tersebut mengundang jajaran ASN di wilayah Kabupaten Sorong maupun TNI Polri. Tujuan sosialisasi ini agar memastikan ASN di Kabupaten Sorong maupun TNI Polri berada pada posisi netralitas. Selain pengawasan di setiap tahapan penyelenggara pemilu pihaknya juga memastikan temuan atau laporan pelanggaran guna ditindaklanjuti sesuai aturan maupun prosedur yang berlaku. Itu merujuk pada Peraturan Bawaslu, Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sanksi konkret yang diberikan kepada Oknum ASN maupun TNI Polri tersebut yang terlibat melakukan pelanggaran pada momentum pilkada didasarkan atas temuan dan laporan. Jika hal itu terjadi maka pihaknya akan menggelar rapat pleno guna mengeluarkan rekomendasi atas temuan atau laporan Oknum yang bersangkutan. Rekomendasi dari pihaknya itu disertai bukti laporan guna ditetapkan sebagai pelanggar. Pemilihan ini bertujuan untuk kita memastikan selain sebagai sosialisasi ya, tapi memastikan semua aparatur sipil negara baik Yang berada di ke udara. Mungkin ada pegawaianchrol yang ada di kebudisihan, di BNI. Itu tetap pada posisi mental. Harapan kita sih pada pemilihan tahun 2024 ini menjadi satu harapan baru ya supaya tidak ada...